Intro Biar cepat punya rumah, ini delapan trik menabung bagi kamu yang bergaji 2 jutaan. Memiliki gaji pas-pasan memang suka bikin pusing. Apalagi kalau ingin beli rumah, harus pintar-pintar mengatur keuangannya. Namun meski begitu, bukan berarti dengan gaji 2 jutaan rupiah kamu tidak bisa punya rumah. Hal ini cukup memungkinkan asal kamu mau berusaha dan bersabat. Tentu cara yang harus kamu lakukan adalah menabung sejak dini. Sebab terkadang yang bikin berat itu adalah ongkos tipinya. Sedangkan aksurannya biasanya masih mampu karena banyak pilihan yang beragam. Nah, kalau kamu belum menikah dan masih tinggal bersama orang tua, gaji 2 jutaan rupiah kamu bisa atur untuk kredit rumah impian. Bagaimana caranya? Berikut ini tipsnya. Rajin survei dan cari informasi soal KPR rumah. Saat ini banyak sekali agen perumahan yang menyediakan KPR. Kamu bisa mulai untuk mengorek informasi dan sufi di berbagai agen. Cari layar memiliki fasilitas paling oke, lokasi yang cocok untuk kamu. Soalnya cari rumah yang cocok tidak gampang karena kamu harus bisa mengukur kemampuan finansial kamu serta harga DP hingga cicilan nantinya. Kamu bisa memilih rumah bersubsidi dengan DP dan angsuran yang cukup terjangkau. Saat ini pemerintah punya program rumah bersubsidi. Kamu bisa memilih ini untuk rumah masa depan. Harga rumah bersubsidi ini kisaran 130 juta rupiah atau di atas harga ini tidak ada subsidi. Nah, untuk DP rumah ini juga cukup rendah, yakni hanya 10% atau sebesar 13 juta rupiah. Lalu untuk angsuran kredit mulai dari 800 ribu sampai 1,5 juta rupiah tergantung mau berapa tahun yang kamu ambil. 20 tahun, 15 tahun, dan 10 tahun. Jika kamu memilih rumah ini, tentu gaji 2 jutaan bisa sangat memungkinkan untuk KPR rumah. Buatlah dua atau lebih rekening untuk memudahkan kamu menabung. Membuat dua rekening bisa memudahkan kamu untuk menabung. Satu rekening untuk kebutuhan kamu sehari-hari dan satunya untuk tabungan. Atau jika kamu ingin lebih, rekening selanjutnya bisa kamu pakai untuk mengisi dana cadangan. Namun pilih bank yang punya potongan paling rendah. Mulailah mengatur alur gaji atau keuangan kamu untuk biaya harian. Kalau kamu masih tinggal bersama orang tua, biaya harian yang kamu butuhkan mungkin hanya untuk transportasi dan uang jajan. Anggarkan saja setiap hari untuk KPR rumah ini sebesar 30 ribu rupiah x 30 hari atau 1 bulan sama dengan 900 ribu rupiah. Dana ini harusnya cukup bahkan lebih untuk kebutuhan kamu sehari-hari asal kamu tidak burus. Mulailah menganggarkan uang untuk DP rumah. Setelah dipotong untuk anggaran harian, masih ada sisa uang 1,1 juta rupiah. Kamu bisa bagi untuk tabungan sebesar 800 ribu rupiah misalnya. Dalam waktu 2 tahun atau kali 24, tabungan ini akan menjadi 19 juta 200 ribu rupiah. Sisa bukan untuk DP rumah. Tapi jangan senang dulu. Biasanya ketika kamu DP, masih ada dana tambahan seperti administrasi dari pihak developer dan lainnya. Masing-masing developer berbeda, yang bisa mencapai 5 juta rupiah. Jadi jumlah tabungan 2 tahun ini masih amat untuk DP, lakukan sedikit sisa. Sisakan tabungan untuk pengeluaran tak terduga atau dana cadangan. Saat ini uang kamu sisa 300 ribu rupiah setelah dipotong biaya harian dan DP rumah. Sisa ini bisa kamu anggarkan untuk dana cadangan. Misalnya, 300 ribu rupiah dalam 2 tahun atau kali 24 menjadi 7,2 juta rupiah. Jumlah ini cukup aman jika sewaktu-waktu ada kebutuhan tambahan. Bahkan dengan uang ini, kamu juga bisa manfaatkan untuk investasi emas. Kamu bisa membeli dan dijual lagi. Karena nilai emas juga sangat stabil, bahkan selalu naik. Kamu perlu pangkas pengeluaran yang tidak perlu. Tentu saja hitungan tersebut tidak akan berhasil jika gaya hidup kamu boros dan suka foya-foya. Padahal jika kamu ingin punya rumah cepat, kamu harus bisa bersusah payah dulu dengan hidup hemat. Terpenting kamu bisa mencapai target untuk DP-nya dulu. Kurangi belanja yang tidak perlu dan jangan membeli barang yang terkesan pemborosan. Agar misi kamu untuk membeli rumah dalam 2 tahun bisa berhasil. Konstan menabung dan tidak bolong-bolong. Mulailah dari sekarang. Sebenarnya, kunci menabung itu bukanlah jumlahnya, melainkan konsistensi kamu. Jadi kalau kamu bisa konsistensi menabung, tentu mencapai target tersebut bukan hal yang mustahil. Jadi biasakan diri untuk selalu ingat dengan misi yang ingin kamu capai. Jangan pula menudah, kalau kamu bolong-bolong menabung, target bisa meleset dan mulut. Lalu kalau sudah begini apa efeknya, harga rumah bisa semakin mahal. Sebab harga properti semakin lama akan semakin naik tidak pernah turun. Jadi mulai lebih cepat akan lebih baik. Itulah beberapa cara menabung yang bisa kamu coba. Jika langkah itu bisa kamu lakukan dengan benar. Dalam waktu 2 tahun, kamu sudah bisa memiliki uang yang cukup untuk membayar db. Tentu masalah lamanya menabung bisa kamu tentukan sendiri ingin berapa tahun. Namun cara tersebut bisa kamu jadikan gambaran atau contoh kamu. Kemudian, kamu bisa memilih angsuran yang paling logis untuk anggaran kamu. Semangatlah berkarir dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan biar jabatan naik sekaligus dengan gaji. Atau jika memungkinkan, tak ada salahnya kamu mencari second job. Misalnya driver ojek online juga cukup lumayan sebagai tambahan bulanan. Selamat mencoba! Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.